Melihat apa yang terjadi sekarang, memang valuasi blue chips khususnya bisa menjadi sangat menarik karena sepanjang tahun ini kalau kita lihat indeks harga saham gabungan, satu tahun sudah turun 18 persen, sementara Moody saja hanya memangkas dari 4,9 jadi 4,8 persen pertumbuhan Indonesia tahun ini. Kita akan lihat nanti. Tapi bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Apakah melemah seiring dengan pelemahan di Bursa Efek Indonesia atau relatif tidak bergerak? Pergerakan nilai tukar rupiah juga hari ini masih melemah sebesar 0,8 persen, sehingga posisi rupiah saat ini berada di Rp14.349 per dolar Amerika Serikat. Selain karena masih ada kekhawatiran terkait penyebaran virus corona, kali ini ketidakpastian ditambah dengan pergerakan harga minyak dunia yang sudah turun lebih dari 20 persen. Karena Rusia tidak setuju dengan negara OPEC lainnya untuk memangkas produksi minyak dunia sampai 1,5 juta barel per hari. Saat ini diketahui bahwa OPEC telah memangkas produksi minyak dunia sebesar 2,1 juta barel per hari atau pengurangannya ini setara 2,1 persen dari total produksi global. Namun ingin ditingkatkan lagi pemangkasannya karena untuk menjaga harga minyak dunia stabil. Namun karena penolakan dari Rusia, mereka dikhawatirkan akan terjadi perang harga antara Rusia dan negara-negara OPEC, terutama Saudi Arabia, sehingga harga minyak dunia pun turun. Saat ini sudah turun 25 persen, sehingga harga minyak jenis WTI berada di 30 dolar Amerika Serikat per barel. Minyak jenis brand juga sudah turun 24 persen, sehingga dijual seharga 34 dolar Amerika Serikat per barel. Sejumlah analis bahkan memprediksi bahwa harga minyak dunia bisa turun lebih jauh jika perang ini terus terjadi sampai ke 20 dolar Amerika Serikat per barel. Ketidakpastian ini membuat mata uang negara berkembang tertekan, termasuk nilai tukar rupiah, sehingga pergerakannya masih akan berada di antara 14.250 sampai 14.460 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke studio. Si Wijaya melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.